pukis yang gambar-gambar apa sih rumah terus ada gambar ya pohon-pohon natal gitu kan Mama tuh salah nggak salah minta maaf loh kan nggak rugi lo minta maaf tuh iya betul subscribe pencet tombol merah pencet tombol merah pencet tombol merah sekarang juga Halo guys hari ini aku sama saya Zaina mau bikin cookies lucu-lucuan kukis apa namanya lucu dong yang kayak gambar-gambar gitu kan ya nanti kita bisa lihat namanya eh tunggu dong aku belum selesai ngomong kamu kenapa sih Christmas cookies ya kan bener nggak sih kok ketawa baru saja aku ngomong nggak bener itu ada banyak soalnya ya maksudnya cookies yang gambar-gambar apa sih rumah terus ada gambar ya pohon-pohon natal gitu kan ya oke kita momennya ya mau buat yang pada merayakan natal kalau mau bikin cookies di rumah bisa lihat dari sini oke yuk saya apa dulu nih nah sekarang kita mulai langsung ya kita masukin gula nih gula 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 ini brown sugar ya palam sugar sama gula merah halus gula merah ya sama aja udah kamu pindah situ deh aku yang masukin kenapa kita pakai brown sugar gitu oke jadi tadi gula putih sama gula merah berarti merah putih batarnya nggak di ini ini mentega batar atau mentega sef jadi kalau bilang tuh mentega unsalted butter itu sama aja kayak mentega yang nggak ada rasanya tuh apa ya kau hambar jangan hambar dong pokoknya yang nggak nggak ada rasanya original original tuh berarti nggak ada rasanya adanya cuma rasa senang bahagia terus habis mentega udah kita aduk sampai berupa berubah warna ya set pakai mixer apa nih enak selalu jadi ini tadi kan yang di ditaruh di mixer itu gula putih palm sugar sama butter ya sekarang kita masukin telur ya Nah ini sekarang udah putih ya kita masukin telur ada telur ada tepung terigu jahe pala pala bubuk jahe bubuk ini cinnamon bubuk kayu manis ini baking soda ini air jeruk nipis nah ini buat garnisnya gula halus sama putih telur nah ini sekarang dibasukin apalagi save nah ini udah mulai menyampur juga memiksa telur sama baterai yang dari gula itu namanya bebas adonan bebas tergimu bebas sekarang masukin bahan yang ring balon teringat semuanya nih mana aja boleh nih makanya kita bisa masukin disini semua disana ini disini ya ya jadi satu satu ya kita punya balon bisang imut dimana sih ya apa balon bisang imut ada di dalam sana yang kecil ya oke sebentar aku ambilin ya sebentar aku ambilin sebentar sambil aku mau ada sesuatu ambil nunggu aku matiin dulu ya sebentar ya biar nggak over biar nggak over mix atau terlalu ngembang kalau gimana gini jadi kalau bikin cookies itu kalau terlalu ngembang adonannya itu gampang kalau dipakar tuh gampang berantakan bentuknya itu yeeeeh sepade nih nah iya itu kan dicengat gandih ini diputer-puter nah sekarang kita masukin ya udah kita aduk sambil telan nah ini bahan kering ya ini tepung yang udah tadi dicampur bareng-bareng nah itu aduk pelan depan ya mah dan ngegas gak boleh ngegas itu gak boleh oke gak apa-apa terus sampai kecampur semua betul ya ya sabar banget kamu donc attuu kung puaj masya Allah diperni secara oke jadi makasih lo gitu pokoknya pokoknya kalau kalau barang lama itu suasananya tuh selalu seru nah ini udah tersambur semua nih nih Mas udah jadi nih ya udah kita perlu pakai sarung tangan ini loh tribunya saya kalau ibu-ibu ya ini enggak boleh ada yang tersisa oke sama suaranya tapi nah nah ini nah kan kayak gini tuh coba ya coba dulu takutnya racun aku jadi gitu bahasanya aku ini kecil enggak cukup tangannya save jadi warnanya tuh ginger ginger kayu manis kenapa sih aku mau nanya ya Kenapa kalau bikin kayak gini terus harus dibukin dulu kenapa karena biar dia itu kaku kan membentuknya tuh gampang Oh jadi bukan bukan buat biar renyah bukan kita buka satu nanti kita roll jadi gini tuh cukup lah ya ini udah ditumpuk sama itu oh ditumpuk gini ya di dobel ya biar gampang jadi nggak lengket nggak kemana-mana gitu di rumah bisa pakai kertas ada namanya paperback ya jadi ya roti bakar gitu apa kertas bakar aku roti bakar kertas bakar tipis jangan terlalu tipis ada ada standarnya kira-kira biar setengah cm ya kurang lebih setengah cm terlalu nah kebetulan ini kan ada bolak-balik nih ya biasanya yang paling atas ini agak lebih mengkilap ya biasanya buat nge-back tuh nggak lengket ya gitu bener dong aku eh salah ya salah ini kembali ya tuh mama tuh salah nggak salah minta maaf loh kan nggak rugi lo minta maaf tuh iya betul aku nggak usah disini dimana-mana juga kalau aku maaf ya maaf ya gitu kan kita nggak tahu orang tersinggung atau apa iya itu kayak gitu sih idaman banget sebenarnya ah kok bisa bagus ya aku tadi nggak bisa bagus ya saya juga belum belajar ya makanya itu udah dikit-dikit lagi jangan pakai tenaga ya jadi pakai perasaan banget itu pakai perasaan aku ini tebel di sini tuh kalau kayak gitu pasti gini melombang oke kita masukin dulu ya biar biar agak beku biar dicetak itu gampang ayo oke Merry Christmas see you nanti ya nah ini toppingnya jadi garnish nya cookies atau yang kadang buat gingerbread house atau nggak gingerbread house yang rumah natal nah ini salah satu basicnya nih ini twitlor ini air lemon ini gula halus ini kan alisnya mama miring jadinya oh ini jeruk nipis air jeruk nipis gula halus sama putih telur iya oh gitu ternyata jadi yang manis-manis di atas itu ya nanti ya manis asem gitu seger gitu di jadulnya dia harus diaduk terus kenapa karena ini juga ada sedikit telur ya jadi nanti gampang gosong gitu loh gini aja langsung deh iya kan iya 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 aku juga gitu tadi cuman karena ketahuan jadi nggak jadi kita bisa nambahin lagi nanti apa-apa yang penting merah kuning hijau meriah seperti kurang beku loh ya udah nanti bekuin lagi dulu nggak usah buru-buru nanti nggak jadi loh sep iya kurang dong Christmas hijau nya tuh kajen nggak apa-apa kok itu pewarna rasa kok jadi nah ini baru hijau parah ya masih hijau banget kayak pohon ini bagus banget warna merahnya ini bisa ngasih ya deh ini nggak bisa ini merahnya kurang nggak sih kira-kira udah udah merah banget itu udah putih kan merah hijau putih Oh ini nggak ya karena masih kurang beku dikit kita bekuin lalu pinsan coba kita berjah tunggu ini diginiin ini tuh kena lagi kan yuk nanti kita bisa titikin kok nah ini tarik ini rumahnya Ansara satu rumahnya Rafathar satu rumahnya Abang Gavril satu nama harus bekuin dulu berapa lama gitu udah jam dua jam jadi lebih enak cetaknya kita bakar ya guys 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 Kakar dengan oven 175 dulu jangan sampai lebih dari itu ya oke nah selama kurang lebih puluh menit Sam kalau aku nyobain boleh nggak satu kenapa kok harus ini satu ini aku mau tak taruhin ini aku tadinya mau buat itu di dalamnya di feeling kamu nggak boleh makan karena ini makanan untuk orang-orang kurus saya juga nggak boleh sebenarnya tapi saya enggak pengen enak banget enak banget enak pakai banget enak pakai banget aku udah nyobain satu ayo gambarnya gimana mama suka-suka pokoknya nggak mau contohin dulu oh oke bikin buat Ansara oh iya pasti suka banget iya nah ini nggak ada yang kecil-kecil ya ini ya jadi dia tuh kecil-kecil segini rumah kecil gitu oh cetakannya kita harus beli lagi dong ya kapan lagi aku ambilin deh di rumah sebelah oh bilang aja ada Aptas yang kita nggak punya disini tuh cetakan kan kampang kalau nggak tinggal pinjem kan gitu gini ma salah satunya misalkan gini gini oh ini cetanya bajunya ya iya nih nih gitu kan Pake celananya, ya kan? Tuh, dia tuh Mama harus gigituin, karena ini kan fondant gitu jatuhnya aja Gak lama dia akan beku, akan kaku Ya, celananya kayaknya gak raca, Mak Rapanya belum hitam Hitamnya pake apa, Chef? Ya, sebenernya ini sama Hitam? Oh, hitam? Buat alis Mama aja Jangan, gak bisa makan itu Nih, kayak gini Atau duit-duit Gini, set, set, set Pertanya hijau semua Silahkan Dengan suhu Silahkan suhu Aku udah bikin orang-orangan Itu bikin yang hijau-hijau dulu saatnya Tuh, lihat Beda kan? Cara megangnya udah Terima kasih guys, semuanya Sudah selesai Ini tinggal kita rapi-rapi Tolong di Subscribe Like Share Dan Comment Bunyi bellnya Teng Teng Bye Tuh, udah bunyi tuh Terima kasih Tengah 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 Tengah